Intro Kita hari ini akan memulai leg 2 SS2 di AXR 2023 Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kebahagiaan Dan intinya semoga kita semua bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat, selamat Yang paling penting tetap jaga kebahagiaan Juga, apa namanya, bismillah, semoga Om Dendy, Hiluk JR, Om Edo, Om Japra Dalam track bisa all out, bisa full, mainnya bisa happy, mainnya bisa aman mobilnya Kita semua aman, kita semua bisa naik podium di akhir event Amin 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 Next year is Indonesia Juga Sub indo by broth3rmax 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 Lag kedua saya coba mulai untuk mempraktekan apa yang menjadi kesalahan saya di lag satu. Di situ menurut saya kita perform banget ya. Pembacaan navigasinya itu hampir sempurna deh, kita nggak pernah miss gitu ya. Dan mobil juga enak, saya juga udah semakin nyaman bawanya. Untuk kita memintain speed yang cukup baik. Patokannya cukup baik, kenapa? Karena ada pembalap tunggulan deh Om Rifat itu kan di belakang kita. Nah Om Rifat itu baru overtake kita tuh kira-kira di KM 40. Jadi kita sampai KM 40 itu speed kita selisihnya cuma 2 menit nih sama Om Rifat. Buat kita yang anak baru kemarin, achievement dong, bisa maintain waktu cuma 2 menit sama pembalap tunggulan gitu ya. Dan kelihatan banget di dalam itu kita bisa speednya bisa bagus, navigasinya juga kita aman gitu ya. Itu lagi asik-asiknya ngegas, tiba-tiba kurang lebih sekitar 45 kg dari setar itu udah muka-muka diberhentikan polisi. Saya juga kaget awalnya. Jadi saya datang dalam kecepatan tinggi, ya seperti yang pertama di depan itu kok ada mobil berhenti, mobil peserta ya. Saya mau tidak mau akhirnya berhenti juga. Turun, ternyata di depan, di dua mobil depan saya itu ada Om Rifat. Dan di depan mobil Om Rifat itu ada mobil polisi. Nah disitu terjadi komunikasi kenapa diberhentikan kan gitu. Nah rupanya, berdasarkan keterangan dari navigatornya Om Rifat, itu warga di depan yang lintasan akan kita lewati di area stop itu, itu merasa terganggu karena debu yang ditimbulkan oleh peserta. Nah di titik itu rupanya banyak juga, akhirnya ada kurang lebih sekitar 11 kendaraan. Jadi di belakang saya itu masih ada sekitar 7 kendaraan lagi, termasuk Om Rifat di depan saya. Itu nggak bisa lanjut di track itu. Akhirnya panitia mengutuskan untuk sehabis kena blokade, kita langsung diarahkan ke jalan asfal nih. Nggak lanjut ke track berikutnya, langsung ke pit stop. Dari pit stop kita memang dilepas lagi, tapi waktu kita dihitung waktu yang paling lambat. Ada perasaan seperti kita menunggu anak lahiran. Wah ini kapan? Ini kok nggak sampai? Kita rasanya tuh seperti kayak menunggu anak lahiran, tapi kita di tengah laut. Sudah dapat terima nasibnya cuma di tolak warga. Di stop, di cancel, semuanya ke sini, start lagi dari sini. Kita nggak tahu nih, hitungannya gimana, start dari sini, jam berapa juga kita belum tahu. Iya, iya, iya. Kalau ngelihat waktu kira-kira tadi, kira-kira memperbaiki waktu berapa? Kita, kita di belakang yang seharusnya di depan kita ada 3 atau 4 di belakang kita. Oke, jadi nyusul 4 mobil ke depan ya? Setelah sih di belakang Om Rifat ya? Satu mobil di belakang Om Rifat, Om Rifat nyusul kita. Oke. Tapi kita masih di tengah laut. Masih sudah, masih sudah, masih sudah. Good luck, good luck. Ya ya ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Delay kedua, tim telah menempuh perjalanan sepanjang 463,0,4 km Dengan menempati posisi ke-6 dari 8 mobil Dan menempati posisi ke-33 dari keseluruhan 41 peserta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minus 5 menit deh Kalau gak salah Om Adil tuh Tergopo-gopo Bawa kuncinya Akhirnya udah langsung kita jalan Nungguin kunci mobil hilang Itu kayak saka-katul maut Nungguin orang saka-katul maut Nggak ada happy-happy nya gitu Antara mau marah Sama mau nangis gitu kan Itu sih Nggak bener banget gitu Alif lu Ayah lu Nunggu 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 Kalau sebelumnya Relag pertama masih adaptasi Sama Face Note Relag kedua itu udah mulai adaptasi Sama cara bawahnya Relag ketiga Sudah dapat nih mungkin mainnya Temen-temen yang di mobil balap Waw Well selamat menikmati selamat menikmati di lag ketiga ini adalah pembuktian apa yang saya baca itu ternyata akurat jadi di lag ketiga itu Alhamdulillah saya Om Dendi Jatrah itu kita bisa finish di posisi ke-9 dari keseluruhan peserta selain yang izin tadi ya kita paling maksimal dibandingkan sama lag-lag lainnya maksudnya navigatornya semakin oke semakin nyaman sama mobil juga kita semuanya lakunya bisa bagus selamat menikmati selamat menikmati di lag ketiga tim telah menempuh perjalanan sepanjang 491,94 km dengan menempati posisi ke-2 dari 8 mobil dan menempati posisi ke-9 dari keseluruhan 41 peserta sekarang kita mengantri nyebrang ke Laos dari Thailand diantri semua karena sudah diurus panitia jadi kita satulah yang parah-parah oke jadi mobilnya ya? mobil-mobil balapnya ya? mana tadi ya? ada di sini udah nyebrang? oh udah nyebrang di jualnya lebih cepat jadi yang mau beli kartu ke situ dulu ya Om? tanda, ini Unilink kartu.. katanya sinyal paling bagus di laos jadi rekomendasinya dari Pintak juga.. eee.. event director ya dia group director nyaranin kita beli.. kartu Unilink ini 100 dolar.. eh 100 dolar 100 part untuk.. berapa minggu bisa menanggur oh.. oh.. sel ini Unilink sel gimana ada Unilink? ada kayaknya.. wah pokoknya ini Uni-Uni aja makanya gua Unilink atau Unital masih gelap-gelap gulita tuh kita udah jalan menuju ke Laos sampai di perbatasan semua peserta ngumpuk tuh border itu dipenuhin sama mobil-mobil balap kita sama mobil supportnya kita dan.. orang-orang AXCR.. padang country.. di.. untuk masuk penyebrang itu selamat jokan.. terus.. 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 gimana? terus.. gimana? terus.. jangan cari kita mau betul sih jangan cari kita mau betul sih hebatlah ha 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 e hee.. eex.. h.. keempat.. dan.. keempat.. keempat.. terima kasih.. keempat.. terima kasih.. maksih.. terima kasih.. begitu nyebrang ke Laos itu dua hal yang berbeda Padahal batasnya cuma gitu doang Sini tuh modern di Thailand Begitu ke Laos, Laos tuh kayak Indonesia tahun 80an gitu Waktu nyebrang ke Laos Jadi infrastrukturnya belum maju gitu-gitalah Kita lagi yang tipum nih imigrasi ya Jadi kedatangan kita harus dikontorkan Tantangan-tantangan lain masih menunggu Tim Deksi Racing di leg keempat Dapatkah tim mengatasi medan yang amat berat di Laos? Jadi tadi asurannya patah Tidak! 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 Tidak!